Halo sahabat-sahabatku tercinta, apa kabar sudah menyiapkan camilan apa hari ini? Kalau belum, saya akan membuat sajian yang mungkin juga bisa dibuat oleh ibu-ibu dengan cakep di rumah. Yuk apa yang akan saya buat? Sesuatu yang istimewa. Nah sekarang kita harus menghaluskan dulu bahan-bahan ini karena akan dibentuk bola-bola. Ini ada ayam, ayam saya masukkan. Nah sahabat tercinta yang saya buat adalah membuat bola-bola dari ayam. Tidak ayam semua tapi saya campur juga dengan udang. Nah ini kita haluskan. Kita haluskan, jadi untuk membantu gampangnya udang ini saya potong dulu saja. Seperti juga ayam tadi sudah saya potong bola-bola kecil. Ini jumlah udang dan ayam dalam perbandingan yang sama boleh, lebih banyak ayamnya boleh. Jadi terserah apa yang tersedia. Kalau sudah nanti kita campur semua menjadi satu. Apa saja? Ini ada telur. Tepung yang kita bergunakan adalah tepung maizena. Nah ini saya masukkan dulu tepung maizena. Kemudian ada telur. Madu. Saya tuangkan madu. Biar tambah kuat kita ada madunya. Kalau madu tidak ada, kita juga bisa menggunakan gula pasir. Nah kemudian ada minyak wijen di sini saya kasih. Sedikit saja tidak ada tidak apa-apa. Kemudian kita tambahkan garam, merica bubuk. Nah kalau kita mau menambahkan kaldu bubuk, boleh-boleh saja tambahkan sedikit atau kaldu bubuk ini sebagai pengganti garam dan merica. Tambahkan sedikit saja, boleh. Nah kalau sudah halus, kita cetak bolanya kecil-kecil saja. Bentuk bola dengan sendok. Kemudian taruh ke marik. Saya bikin sedikit dulu lagi. Nah lakukan terus hingga selesai. Bentuk bola, masukkan. Kemudian kita lumuri dengan tepung roti seperti ini. Lakukan terus hingga selesai. Bola-bola, besarnya seberapa terserah. Kalau sudah siap semuanya, kita panaskan minyak. Tunggu dulu, minyak panas kita masukkan. Berapa jumlahnya adalah tergantung dari bolanya. Busa-busa mengelilingi sendok kayu ini berarti minyak sudah cukup panasnya. Nah minyak sudah cukup panasnya, kita kecilkan sedikit apinya. Supaya enggak kosong. Yuk kita mulai mengoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng sampai matang. Kalau terlalu panas, matikan dulu apinya sebentar. Nah sekarang kita tata. Ini sambal pemirsa. Ini siap sudah. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? Selamat mencoba. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.